Marahnya kasus penyalahgunaan obat terlarang yang beredar saat ini, terhusus jenis obat paracetamol kafein karisoprodol atau disingkat PCC, yang pada saat ini beredar dan menimbulkan para korban di beberapa daerah di Indonesia. Jenis obat ini sering digunakan bagi penderita penyakit jantung. Obat ini kerap digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. PCC tidak boleh dikonsumsi sembarangan, harus atas izin dan resep dari dokter. Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pali, Muzakir, menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Pali agar dapat membeli obat ataupun mengkonsumsi obat dari tempat medis yang sudah resmi, seperti dari bidan, puskesmas, apotek, dan rumah sakit. Terutama untuk masyarakat Pali kami himbau, kalau seandainya sakit, pastikan bahwa memakan obat yang aman secara medis. Aman dalam bentuk jumlahnya, aman dosis, dan lain sebagainya. Untuk memastikan itu aman secara medis, pasti dapat dari orang-orang medis. Jadi kami himbau kepada masyarakat, kalau mau makan obat, tolonglah. Kalau sakit, kan hampir semua desa di seluruh Kabupaten Pali itu ada bidan. Puskesmas, Pustu, di Kabupaten Pali ini sudah beberapa, ada puskesmas, ada bidan, dan lain sebagainya. Jadi kami harapkan orang-orang masyarakat di Kabupaten Pali yang sakit, datanglah ke tempat-tempat pusat pelayanan kesehatan yang ada di daerah-daerah. Selain itu, ia menambahkan agar masyarakat dapat menggunakan obat sesuai dengan porsi dan resep yang sudah diancurkan oleh pelayan medis. Hal ini bertujuan guna menghindari hal yang tidak diinginkan.